Pressure yang diberikan oleh Sambo ke anak buahnya yang pangkatnya paling rendah, kastanya terendah di kepolisian itu untuk nembak tuh sampe diteriakin, tembak, tembak, tembak. Kan Kang Emil pake jaket kuning, ada orang komentar di tiktok, wah Kang Emil masuk UI. Berarti boci-boci tuh ada informan di gabungan TNI. Ada informan, ada bocil yang juga. Ada mata-mata, ada mata-mata, mata bocil, ada mata-bocil. Karena memang jabatan SSI itu selalu seksi. Hot, hot seksi. Barang-barang juga selalu diminta loh. Iya, mana selalu diminta loh. Dan aku selalu jawabnya selalu sama. Aku nih penonton, aku supporter. Aku bukan analis, aku gak tau bagaimana cara mengelola kompetisi, gak tau gimana memanage sepak bola. Aku penonton, aku supporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di Musyawarah di awal tahun 2023. Selamat tahun baru semua. Halo musyarakat. Halo para mush-mush. Dan sekarang kita mengucapkan selamat tahun baru. Dan sebentar lagi selama apa, Imlek. Jadi kita mengucapkan. Selamat tahun baru Imlek. Gongsi. Gongsi pacar. Gimana ya? Kionghi, kionghi. Gimana ya? Gongsi, gongsi. Gongsi, gongsi. Ini kita udah busananya aja, udah busana menyesuaikan. Udah sesuai. Angpaunalah. Eh, Ajo kan kalo minta ampah sama orang udah nikah. Ampaunalah. Aku udah siapin ampah. Gak ada tuh. Iya, ada orang Arab ngasih angpah. Wih. Iya kan? Multifultrasi. Iya dong. Aduh, ini buat yang masih single. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Buat yang masih single. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang ini kayaknya kosong. Maaf ya. Ini kita boleh buka atau gak sopan? Kita gak ngerti. Jangan dibuka dong. Oh, jangan dibuka. Boleh. Supaya berlipat ganda isinya. Yes, terima kasih. Jadi tahun baru ini kita adalah tahun Kelinci Ayer. Kelinci ya, lucu ya. Kelinci Ayer. Apa sih? Kelinci itu artinya aku sempet baca sekilas sih. Gak tau, please correct me if I'm wrong. Karena lagi-lagi tadi kamu bilang orang Arab kan. Jadi mungkin itu udah maaf. Tapi katanya Kelinci itu jadi tahun ini tuh insya Allah akan kedamaian. Kesejahteraan gitu. Terus tahunnya untuk ketenangan. Oke. Oke. Seperti Kelinci. Di era 2023 politik ini. Ya kan itu satu-satu interpretasi. Itu kalau akhirnya apa ya? Kalau air kan Kelinci Ayer, elemennya Ayer. Ayer. Aku gak tau. Mungkin temen-temen sanggar budaya rumah cinta Wain tau. Wih. Mengalir apa sih ya? Ayo mengalir. Makanya kesejahteraan. Free flowing. Menuhi bentuk-bentuk ruangan-ruangan gitu. Iya kan? Memberi kehidupan. Healing. Healing kan? Itu kan menenangkan. Healing, air. Nah tunggu. Kalau Andovi apa? Andovi tahun berapa? Andovi tahun 6 Januari 1994. Waduh dibuka ulang tahun Andovi loh. Gak apa-apa. Berharap kado kali ya? Iya cemang. Kan udah kemarin loh. Udah lewat. Andovi anjing kayu. Sionya? Sionya anjing, elemennya kayu. Andovi emang anjing sih. Anjing kayu. Terima kasih kajo. Anjing kayu maksudnya. Emang anjing kayu. Kalau kajo apa? Kuda logam. Kajo emang kuda sih. Makanan? Makanan maksudnya? Aku ular api. Saya gak ganti ngomong. Ini Makanan emang selalu berapi-api kan? Lu selalu berapi-api ya. Makanya perlu ditenangkan dengan kuda dan anjing. Biar cocok tuh. Flowing. Jadi gitu. Ya kan. Dan itu tuh kayak dicocokin masing-masing. Jadi ada CEO yang cocok di tahun Apa namanya Tahun yang apa gitu Nah katanya tuh yang tahun kelinci ini tuh Yang akan makmur Atau yang akan dapet banyak peruntungan Itu CEO-CEO tertentu gitu Coba kita liat Rituan Kamil Langsung liat tahun calon-calon Capra ya Kenapa hal-hal Hal-hal politik aja Karena kan tahun politik Jadi kemudian kan Mau tau peruntungannya kan Karena ada yang baru masuk partai Oh iya Kang Emil masuk Golkar Kang Emil Apalagi banyak yang masuk partai kan Sandi Kan emang udah Gerindra Gerindra Diisukan bakal pindah B3 Cuma dibantah Cuma ya Oh jadi kamu mau ngecek apa itu Kan tadi Mbak Nana bilang Ada beberapa CEO yang hoki Oh yang hoki tahun ini Kalau gak ada yang cek dong CEO apa aja yang hoki tahun ini Kalau gak ada yang cek CEO apa Kalau udah logam tuh hoki tahun ini Insya Allah Tapi anjing Anjing kayu Anjing kayu tuh anis Ani mbak anjing kayu Tapi anjing tuh katanya CEO Yang setia Waduh itu dia Yang Ya kan anjing kan identik dengan kesetiaan ya Kalau aku pekerja keras Tadi aku baca bentar Pekerja keras Stubborn Kita jangan baca yang positif doang ya Keras kepala Keras kepala Pekerja keras Tapi kalau lagi positif Sangat kreatif katanya Katanya Kalau ular apa positifnya Belum baca Kak Jo Yang hoki tahun ini Sio tikus Sio naga Sio babi Sio terbau Sio ular Sio anjing Dan Sio kuda Yeay Kayu semua Sio deh Kayu semua Sio deh Kayaknya dimasukin Kalau di verifikasi dong website ini Ayam udah ada kan Jadi Ya udahlah kita gak usah Yang penting kita insya Allah hoki Amin Iya kan Nah Capres yang ayam siapa Nah Komen Capek sekalian Sio nya apa Oke Sekarang kita lanjut Nah kita ada apa nih On the table Di meja Kita ada Aku ketusuk itu jarumnya Waduh ada jarumnya Gak apa-apa Itu tanahnya hoki Pokoknya semua kejadian Harus dibaca Sebagai Harus Usnozon Berperasaan kebaik Oke Jadi ini Ini ada namanya Wayang Potehi Nah Kak Jutol Wayang ya Ya jadi ini Wayang Potehi Budaya Indonesia Ya Gak tau sih Iya kan Akulturasi Akulturasi ya Yes Nah Masing-masing kita bertiga Ada yang beda-beda Mungkin mulai dari Andovi dulu Disini ada Potehi artinya apa tuh Potehi itu ada gabungan Tiga kata Yaitu kain Po Po itu kain T itu kantong Hi itu pertunjukan Jadi kain Kantong Pertunjukan Oke jadi ini tuh Wayang yang biasa Dipertunjukan Ini wayang khas yang hoa Yang kemudian juga Biasa dipertunjukan Di tanah air gitu ya Iya Nah Karena wayangnya juga Beda-beda Ini wayangku ini Huan Lihua Huan Lihua Huan Lihua Huan Lihua Huan Lihua Huan Lihua Oh Huan Lihua Huan Lihua Dia adalah seorang Prajuit Apa Jenderal perempuan Bener kan Oke A woman general Ini warrior Warrior Ini kayak seperti Mulan Terus kalau Imban kanah Waaah Katanya kalau di poyang Tunggu tangan Tunggu tangan Warrior loh Ini loh Makanya tadi aja Gue udah ketusung jarum pentul Kalau di Apa Di Indonesia tuh Jadi ibaratnya Sri Kandi gitu ya Sri Kandi Atau Sri Asi Warrior loh Ini prinses warrior Prinses warrior Sri Asi Nah Kalau Andofi Disini Wayang potehinya Ada Gus Dur Ada Abdul Rahman Wahid Jadi ini bener-bener Ya Ini ya Dia Gus Dur Gimana ya Kalau ini kan emang Ada cerita Mitosnya Kisahnya Tapi Gus Dur kan Memang selalu Berbagi kebijakannya Waktu itu kan Yang membuat Imlek bisa dirayakan Terbuka Perhatiannya terhadap Warga minoritas Jadi Gus Dur Bapak Bapak Tiong Walaupun saya Bukan pernah dikoreksi Ada yang pernah bilang Bahwa Emang di Peraturannya dituarin Di era Gus Dur Tapi sahnya di era Megawati Ya kan 2003 2003 2003 bener-bener Libu nasional Ditetapkan 2003 Bapak Tiong belum lahir ya 2000 Berapa tuh 2003 2003 Oh berarti 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu Iya Oh berarti ya 20 tahun lalu Bener-bener disahkan Sebagai hari libu nasional Di Indonesia Iya Oh wow Oke Ngungsi Oke Ngungsi Jadi sebelum itu Orang sembunyi-sembunyi Iya Langsung kajo Kalau punya kajo apa nih Kajo adalah itu Kajo punyanya adalah Damar Wulan Oh punya gue Bukan Tionghoa Toko Jawa Oh Toko Jawa Kepo Tehi Jawa Jadi dulu nih Wayangnya Memainkannya cuma Lakon klasik ya Biasanya Lakon klasik Tiongkok Yang cerita soal Gimana dinasti Masa Lampau Tapi seiring dengan Kemudian banyak Dimainkan di Indonesia juga Jadi banyak Kisah-kisah Pewayangannya Yang juga memakai Apa namanya Kontemporer ya Ceritanya kontemporer Dan kemudian Digunakannya juga Pake bahasa Indonesia Gitu ya Ini kita Kedatangan teman-teman Dari Sanggar Budaya Rumah Cinta Wayang Ini kita Kalau mau nonton Ini dimana Biasa ada di Kita setiap minggu Setiap bulan Sekali itu Ngadain pementasan Di Sanggar kami Di daerah Depok Itu Depok Rumah kita Rumah kita asli Rumah asli kita di Depok Pertunjukannya berapa kali Seberapa sering maksudku Sebulan sekali Minimal Bulan sekali Nah ini menjelang Imlek Bakal banyak pertunjukan gak Cap Gomeh nanti Tanggal 3-4-5 Cap Gomeh Maret ya Oke Seru Menarik Ini juga pembelajaran bagi Andofi Karena jujur sebelum ini Gak tau Di otak aku Iya Di kayak aku cuman Wayang Indonesia Ada akutrasi dari Cinanya juga It's a The more you know Di musmus kita selalu belajar Di musyawara Keren lah Di musy Di musy Eh sorry masa musy Selalu belajar Oke Tapi kan ini Wayang ini kan emang untuk Apa untuk apa Wayang Potei kan untuk Untuk mengisahkan sebuah Show right Ada pertunjukan Iya Drama Ada drama ini Seperti drama Ferdi Sambu Yang bentar lagi bakal beres ya Seharusnya ya Iya Bentar lagi Jadi itu dia Kita taruh dulu ya Kita taruh dulu ya Kedar beres Atau bertambah panjang dramanya Karena sekarang kan masuk Babak tuntutan nih Kemarin baru Jaksa penuntut umum Baru membacakan tuntutan Keseluruhan terdakwa Sambo dituntut sumber hidup Kemudian juga Putri istrinya 8 tahun Kemudian Kuat Ma'ruf Dituntut 8 tahun Riki Riza 8 tahun Dan kemudian Eliza Richard Riza 12 tahun 12 tahun Nah Kita belum tau kan Abis ini mereka baru Pas kita syuting ini Mereka bakal play doi abis ini kan Jadi kita belum tau Apa hasil akhirnya Tapi menurut kalian Tapi terangnya Cotongan ya Untuk penonton Pembelaan Jadi kan mereka punya hak Untuk membela balikan Mereka bisa kayak Lu dituntut sumber hidup Kayak gue gak mau Sember hidup Ya gue maunya Gue maunya 2 tahun Nah tapi Menurut kalian Menurut kita berdiri disini Setuju gak Kaju setuju gak 12 tahun sumber hidup 8-8-8 tahun Yang sumber hidup Kaju setuju sih Kaju setuju ya Tapi yang lain tuh Kayaknya Kok agak ngaco gitu ya Kok ada beberapa yang lebih Dari yang lain gitu Menurut Kaju Adil gak Kalo Apa Eliza dapet Dapet 12 tahun Dan yang lain dapet 8 tahun Enggak Aneh Aneh Bagi Kaju aneh ya Kenapa Tapi Kaju gak begitu Mengikuti sidangnya Kan Kaju ngikutin di awal Terus banyak yang Di tengah-tengah Eh sorry ya ampun Banyak yang di tengah-tengah Gitu kan baru sampe sekarang Nah Kaju tuh Gak begitu ngikutin Apa yang terjadi di tengah-tengah ini Jadi kenapa Ada yang 12 Ada yang 8 Soalnya kan Perdebatannya sekarang Di masyarakat Indonesia Sama netizen adalah Kok dapetnya 12 tahun Padahal dia Sebagai justice collaborator kan Dia yang bantu di kasus ini Sedangkan yang lain Yang dari Yang diribetin dari awal Yang bohong-bohong dari awal Kok cuma dapet 8 tahun So Gimana? Bapak Nanas ini gimana? Karena I'm torn Bapak Nanas I don't know To be honest I don't know At the end of the day Kan he shot the gun Right? Beda sama orang yang Oh ini dia Mau hukum nih Iya Menurutku sih memang Setiap orang tuh Pasti punya Apa ya Asas keadilan orang Itu kan subyektif ya Satu sama lain ya Makanya kemudian Jaksa itu punya Patokan undang-undang Yang diharapkan Bisa kemudian Menjadi Rambu nih Karena kan Kalau ancaman hukuman Ada maksimal Ada beberapa pasal Bahkan juga ada Hukuman minimalnya berapa Dan sebagainya Dan pasti banyak pertimbangan Ada hal-hal yang mungkin Dilema beratkan Meringankan Nah khusus untuk yang Eliezer ini Dianggap seharusnya Bisa lebih ringan Banyak orang yang merasa Seharusnya bisa lebih ringan Karena ia sejak awal itu Walaupun tidak sejak awal Tapi minimal pada saat Di proses persidangan Itu dia membuka Kemudian bahkan Dia sudah dapat Apa namanya Status justice collaborator Dari LPSK Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Yang seharusnya membuat Hukuman Ancamannya lebih ringan Dibandingkan dengan Tiga terdakwa yang lainnya Yang dihukum delapan tahun Cuma memang tadi Kata si Anufi Jadi salah satu pertimbangan Jaksa Adalah Yang pull the trigger Yang narik itu Yang pelaku Ya si Eliezer gitu Sementara yang lain tidak Dan kemudian juga ada Satu pertimbangan Jaksa Kan si Beribka Ricky Rizal Itu kan nolak Ketika Sambo Nyuruh dia nembak Dia nolak Nggak mau gitu Nggak sanggup Nggak kuat mental Sementara si Eliezer ketika disuruh nembak Nembak gitu Tapi menurutku memang Beda gitu Karena kan Beribka Ricky Rizal ini kan Pangkatnya Lebih tinggi dibandingkan Berada Eliezer Ini tuh Beribka itu tuh Jajaran menengah Bintara Sementara si Richard Itu tuh dia Pangkatnya tuh Tam-tama Itu tuh golongan Paling rendah di kepolisian Udah golongan Paling rendah Pangkatnya pun Paling rendah Disuruh jenderal Bayang ke arah dua Gitu Jadi tuh Kalau di polisi tuh Udah gak ada yang lebih rendah dari dia Kastanya udah yang paling bawah deh Dan kemudian Jadi tentunya beda dong Tekanan yang diberikan Jenderal Ke Prajurit Atau anggota Dengan Pangkat yang paling rendah Tentu akan lebih sulit Buat dia Untuk menolak Melakukan Seperti halnya yang dilakukan oleh Ricky Apa namanya Ricky ya Yang kemudian Menolak Perintah itu Apalagi kalau diikutin sidangnya tuh Itu kan diceritakan Tembak 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 gitu Jadi Pressure yang diberikan oleh Sambo Ke anak buahnya Yang pangkatnya Paling rendah Kastanya terendah Di kepolisian Itu untuk nembak Sampai diteriakin Tembak Tembak Kemudian akhirnya Ditembak gitu Jadi ya Pro kontra tentu Ada yang bilang Ya tetep aja Dia yang pull the trigger Dan sebetulnya Kalau dibandingkan dengan Sambo Yang seumur hidup Tuntutan 12 tahun Itu sudah jauh lebih rendah Dibandingkan seumur hidup Tapi di siswa lain Orang bilang Tiga terdakwa yang lain Yang dapet 8 tahun Itu tangannya Sama berdarahnya Dengan tangan orang Yang narik pelatuk Sama kotornya gitu Tetapi mereka Dapatnya 8 tahun Tapi lagi-lagi Aku mau bilang ya Asas keadilan orang Itu beda-beda Dan karenanya Waktu itu Makanya aku memutuskan Gak jadi hakim Karena membuatnya Merot gitu loh Untuk kemudian Memutuskan Nasib hidup orang gitu Aku dulu Sempat mau jadi hakim Tuh dulu Tapi gak banyak Anak FHUI Lulusan FHUI Jadi hakim kan Banyak kan lawyer kan Banyak lawyer ya Gak banyak Gak banyak Gak banyak Gak banyak Gak hakim Hakim jaksa dikit Jadi kita akan tunggu nih Gimana nih Hakim nanti akan memutuskan Cuma yang menarik adalah Pak Mahfud Meluarin statement Ada banyak gerakan Bawa tanah Sekarang nih Lagi banyak gerakan Bawa tanah Untuk mempengaruhi Vonis yang akan Dikuarkan oleh hakim Gerakan Gerakan bawah tanah Gerakan bawah tanah Pak Mahfud kalau ngomong tuh Suka bersayap Katanya ada yang Yang berusaha untuk titip Dengan angka Dengan huruf Dan sebagainya Dan katanya Upaya mempengaruhi itu Datang dari Ini omongannya Pak Mahfud loh Bukan omongan gue Dari pejabat pertahanan Dan keamanan Oke Ya siapa lagi pejabat Siapa lagi Siapa lagi Jadi pokoknya ini Dramanya sih Kayaknya masih akan panjang ya Masih akan panjang Dan Dan mungkin memang harus Di pertunjukkan Di wayang potehi ini Gak susah Susah Bisa gak? Bisa Bisa Judge bow Judge bow Bisa bisa Jadi bisa Gitu lah Gitu lah Gimana Gitu lah Jadi Putri Chandrawati yang itu Putri Chandrawati tuh Eh ini tuh warrior Ini warir Saya kepela kebenaran Ya itu doang yang cewek Gitu dong Ini siapa Bantisha Gak ada kan banyak Kan banyak Banyak karakter lain Yang bisa diciptakan Benar Tapi ngomong-ngomong Salah karakter-karakter unik Menana Kajo Karakter paling unik Menurut aku adalah Fans-fans dari Verdi Sambo Sama Eliezer Itu menurut aku Ada orang yang Ngefans-fansin Ada fans clubnya Aku gak salah ya Nama fans club Dan Sambo apa? Nama fans clubnya Eliezer? Oh Eliezer apa? Eliezer Angels Eliezer Angels Diluar dari Eliezer dan Sambo Dan fans Aku tuh bingung Benar Ini adalah fenomena Yang bukan cuma di Indonesia Dahmer Jeffrey Dahmer Fans clubnya banyak Serial killers Di luar negeri Juga ada fans-fans clubnya Yang kebanyakan Kebanyakan Sorry to say Ini orang-orang yang Benar-benar jatuh cinta Sama mereka I'm not a psychologist I don't get it Kajo Manana I don't get it Why would you be a fan Of Killers and bad people Ini Kan dari Dummer Bagi yang gak tau Bagi mus-mus yang nonton Dummer Jeffrey Dahmer di Netflix Itu tuh sama aja Manana I mean They have these fans Who go crazy Who go fanatic Over these people I mean I don't get it Apakah ini sebuah Yang fans-nya Sambo itu Sampai kemudian bilang Rela Menggantikan Sambo Untuk menjalani hukuman I mean Apakah itu Definisi bucin tertinggi I mean I don't get it I really don't get it I think it's absolutely stupid I'm sorry Kalau lu fans-nya I don't know Bersi cari idola yang lebih baik Iya Menurutku di satu sisi Media Kita Sosial media Itu juga ikut Turut serta Dalam membuat Kehebohan Dan keryaan Dalam tanda kutip Ini gitu Dan terkadang kan Orang memang Akhirnya jadi Apa ya Melihat yang tampil Di TV Mungkin habis nonton Sinetron gitu ya Terus habis itu ngeklik Nontonnya sidang gitu Terus jadi mungkin Kebalik-balik tuh Mana yang hero Mana yang antagonis Mana yang protagonis Tapi kan ini udah jadi Drama Drama sedemikian rupa Mungkin terseret Emosinya Udah gitu Ngeliat TikTok Ngeliat Instagram Yang diliat itu juga Percakapan Arisan Ibu-ibu itu juga Ini tuh udah jadi Karakter yang Difantasikan menurutku Udah bercampur aduk tuh Antara realita Sama fantasinya Terhadap sosok Yang mungkin Udah ditambah-tambahin Sendiri dari bayangannya Terus belum lagi Kemudian cerita-cerita Soal Khususnya Kalau yang untuk Untuk apa namanya Ya kan digambarkan Sambo sebagai pria Yang membela Kehormatan istrinya Gitu ya Atau kemudian Penggambaran Richard sebagai Apa namanya Yang Yang tidak berdaya Yang harus Mengikuti Perintah atasan Gak punya pilihan Yang kemudian Akhirnya menjadi Dikorbankan Lagi-lagi orang yang Pangkatnya terendah Akan dikorbankan Oleh orang yang punya Uang dan punya kuasa Narasi-narasi itu tuh Menurutku juga Turut membuat orang Menjadi terpengaruh Iya Tujuh Tapi Tapi honestly Bayangin keluarga korban Bayangin keluarga korban Ketika melihat Ada Ada cewek yang mati-matian Memasuk 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 sidang Untuk belain Imagine Oke Lupain ya sisi fans Dari segi korban Melihat ini Kayak Apa? Kamu fan dari orang itu? Saya pikir Saya tidak tahu Dan langkanya Lagi-lagi hakim nih Yang akan jadi Yang akan sangat menentukan Karena perspektifnya tuh Kalau jaksa Perspektifnya tuh Harusnya mereka memang Membela kepentingan Korban Keluarga korban Dan kepentingan publik Secara keseluruhan Karenanya tuntutannya Biasanya tuh memang tinggi Tinggi Sementara hakim Bukan hanya membela Kepentingan korban Keluarga korban Tetapi juga harus Mempertimbangkan Si terdakwa Jadi rata-rata tuh Memang vonis hakim Selama ini Lebih rendah Dibandingkan tuntutan Ada beberapa kasus Yang lebih tinggi Tapi sangat jarang Rata-rata tuh Dua per tiga Tuntutan Itu kemudian Menjadi vonis hakim Tapi again Kita lihat Ada kok beberapa kali Vonis hakim yang lebih Tinggi daripada yang dituntut Kasus Ahok Dituntut satu tahun Vonisnya dua tahun Jadi ada beberapa gitu Walaupun Biasanya Biasanya tuh rata-rata Jadi kita lihat nih Tuntutannya Seumur hidup Apakah Sambo akan dikasih Hukuman yang lebih berat Tuntutannya dua belas tahun Apakah Richard akan dapat Yang lebih berat dari sumur hidup Atau putri dan sebagainya Apakah akan ini Yang lebih berat dari sumur hidup Kalau gak salah Tiga empat puluh Ancamannya hukuman mati deh Iya Kalau mati Jadi kayak Tiga empat puluh Bisa 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 nih I mean Dan itu juga yang dituntut oleh keluarga kan Iya Nyawa dibalas nyawa katanya Ini dia Jadi masih ya Berat sekali Mari kita Mari kita minum dulu ya Mari kita meninggalkan Situasanya ini Memakan jeruk Juruknya pas kayaknya disini Musyawara kita Ada apa nih Ini jeruk Mandarin Sama ini apa ya Gue gak lupa Kue keranjang Kue keranjang Kue keranjang tuh dodo Oh dodo Iya kan Iya Kamu yang mana jeruk Aku gak bisa Karena ada jam-jam intermittent fasting Oh ya Ini hanya bisa makan di jam Maksud Belum kan Oh kamu jam 12 baru makan Iya Aku di atas jam 12 Boleh makan Emang gak disini Buat kesehatan tubuh Dan Dan guys Mus-mus Mus-mus dan musyarakat Aku mau hargai kamu Yang lagi puasain Mus-mus dan musyarakat Kalau kalian sadar Musyawara punya set yang baru Iya kan Dengan Dengan lampu-lampu yang bisa Kusinya baru ya Kusinya baru Ini baru Contoh Kehebatan set kita Coba Ganti jadi merah Ganti jadi kuning Ini hijau Tergantung musyawara Pilih partai apa nanti Jadi barangnya mau Bawa warna apa Ungu narasi Ungu kuning narasi kan Jadi ya Ngomong-ngomong Kan Kang Amil Pakai jaket kuning Ada orang komentar di tiktok Wah Kang Amil Masuk UI Itu bercanda kali Enggak Dia orang beneran Lagi live Lagi live Setelah kayak Hakang Amil masuk UI Gue ketawa Aduh Aduh Kita golong nar banget ya Iya emang Ya kan jakun Tapi ya Ya gitu Amil bingung Berijingnya kemana ini Apalagi yang rame Oh PSSI PSSI rame Iya Jadi Kita mempunyai berita yang sangat Ada banyak Pencaonan-pencaonan baru Ketua Umum PSSI Dan Wakil Ketua Umum PSSI Dan anggota EXCO Dan anggota EXCO Ya betul Lagi rame banget nih Yang mau jadi Karena memang jabatan PSSI Itu selalu Hot Hot sexy Barang-barang juga selalu diminta loh Alenetiza Iya Barang-barang selalu diminta loh Dan aku selalu jawabnya Selalu sama Aku nih penonton Aku supporter Aku bukan analis Aku gak tau Bagaimana cara Mengelola kompetisi Gak tau gimana Memanage sepak bola Aku penonton Aku supporter Dan menurutku Yang mengelola sepak bola Harus orang yang paham Cara mengelola sepak bola Jangan mengulangi Kesalahan yang dulu-dulu Jadi Aku tuh selalu pada prinsip Supporter Penonton Dan kita kawal Maksudnya ya Aku suka bola Ya Mata Najwa udah 12 tahun Selalu ngawal sepak bola Tapi untuk jadi pengurus Menurutku ya harus Orang-orang yang betul-betul Tau Caranya Iya kan Iya jadi Dan ke parent ini Banyak orang yang tau Karena banyak yang mamar Banyak banget Kalau gak salah Ada lima orang Calon yang ketua umum PSC Tapi yang namanya Bener-bener nyala Iya gede 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 Nama yang nyala Bagus ya Adalah Eric Toyo dan La nyala Ya Emang endo Itu emang Bagaimana pilih La nyala Ketua Purely for the jokes Ya La nyala Purely for the jokes Eh lagi nyala Tapi ya Gimana menurut kalian Dan ada wakil ketua umum PSC Ada banyak kan Ada 18 Kalau gak salah 18 atau 17 Yang daftar Yang ketua umum Lima atau berapa Yang daftarin Yang daftar jadi calon ketua umum Ada lima Tapi ini baru bakal calon ya Maksudku karena Sekarang tuh lagi proses verifikasi-verifikasi Daftar tetapnya itu Nanti tanggal 6 Februari Tapi so far tuh Yang udah sampai ditutup pendaftaran Kalau gak salah Ada lima calon ketua umum 18 atau 17 Wakil umum 19 ya 19 wakil ketua umum Terus ada 80 something Yang daftar jadi eksko PSC Nah yang menarik dari wakil ketum Mbak Nana Adalah Ada mantan pemain bola Bama Pamungkas Ponari Was Taman Yes Ada juga Mantan sekjen Mantan sekjen Mantan sekjen Atutisha Atutisha Sama Yang namanya yang paling bikin heboh netizen Adalah Menporaskar Jadi Menporaskarang Jadi Mohon cakap aja jadi wakil ketum Nah gimana menurut kalian Mbak Nana Kak Jo? Ya emang Berarti bola lebih penting Dari orang lain ya Gimana ya Tapi it's the most popular sport In the world Ya no Setuju It makes sense It makes sense gitu Ya Tapi gimana Ya pasti banyak hal Di belakang layar lah Kurang ngerti soal Apakah orang boleh menjabat Sebagai mempora Dan itu Aneh Aneh Boleh rangkap jabatan Maksudnya gak ada larangan Rangkap jabatannya Satu-satunya yang Secara eksplisit Disebutkan gitu ya Dalam aturan adalah Gak boleh sampai Konflik kepentingan Gak boleh bias Dan sebagainya Harus-harus Independen gitu Nah karenanya jadi menarik Karena Menpora Zainuddin Amali Udah ngeluarin statement Kalau ia terpilih Jadi wakil ketua umum Ia akan mundur Dari menteri Wow Karena dia tahu bahwa Kalau dia jadi wakil ketua umum PSSI Berarti itu dia Hanya akan fokus Pada sepak bola Sementara Anggaran bisa semua Fokusnya kesana Sementara cabang-cabang Olahraga yang lain Itu kan juga Harus diperhatikan Dengan posisi dia Sebagai menteri ya Jadi ya itu Dia bilang Kalau saya terpilih Saya akan mundur Saya akan jadi Wakil ketua umum Jadi lebih 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 seksi Wakil ketua umum PSSI Daripada menteri Pemudahan olahraga Wow Erick Thohir Enggak ngomong gitu Karena elektronya juga menteri kan Dia enggak Erick Thohir Enggak I don't know Did they say it? I have no idea Kayaknya kalau yang Langsung bisa clash kepentingan Itu ya menteri Menteri yang memang Mewadahi sepak bola Apa namanya Olahraga secara keseluruhan Takutnya anggaran BUMN Semua untuk bangun stadion gitu kan Pas sekolah jadi ketua Bisa-bisa fokus-fokus ke sana kan Jadi apakah gimana So far Apa Kongres luar biasanya ya Apa Kayak belinya tadi Tanggap Bapak Februari Februari 16 Februari 16 Februari akan KLB Dipercepat Ada tulisan tuh Dipercepat Jadi ini sistemnya Tadinya Maret Kak Jo Tadinya Maret Tadinya KLB-nya Maret Tapi terus kemudian FIFA bilang Dimajuin jadi Februari Nah tadi Mbak Nana Sebelum kita Apa Apa rekam acaranya Mbak Nana ngomong kayak apa Apa Sistem votingnya tuh Orang-orang yang boleh voting Adalah siapa Tadi ada federasi Iya Jadi yang boleh milih Jadi walaupun kita Supporter rame nih Netizen rame Ya kita cuma rame-rame aja Kita gak bisa ikut voting Yang voting adalah Ada 87 Ada Liga 1, Liga 2, Liga 3 Kemudian terus ada asosiasi Kemudian juga Jadi ada Sudah segitu Memang betul-betul Football family Orang dalam PSSI Yang boleh Yang boleh Orda Orda Yang memang punya Iya itu Apakah di anggota klub Atau provinsi Atau ya Apa namanya Ini total vote 87 87 Apakah nama-nama ini publik Atau Can we know their names Atau Setahun Nah ini dia mewakili Jadi kayak Liga 1 Klubnya Terus ada Apa namanya Futsal Asosiasi Futsal Terus Wasit Jadi bukan orang per orang Tapi ya Lembaga yang mewakili Oke dan itu 87 votes Tapi gimana menurut kalian Apakah calon-calonnya baik Atau enggak Ini Gue hot take ya Mbak Nana, Kak Jo I would do a hot take Misalkan kamera Hot take Ini hot take Ini pasti ngomong Erick Thohir Gue yakin Ini pasti ngomong Erick Thohir Ya pasti Ini hot take Ya susah ya Udah inter Milan ya Udah terlalu seksi Gue Gue sebenarnya setuju dia Tapi gue sayang banget Karena Dia sosok yang dibutuhkan Di basket Jujur Jujur Ilang ya Dia sosok yang sangat Sangat kuat dan penting Di basket Dan Of course gue seneng Bola bisa dimajuin Tapi ya Basket jadinya siapa Itu sih Itu lebih ke Ini mana-mana-mana Ya 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 That's the only reason Kenapa Kenapa pribadi Ando Vidal Pesena setuju Karena Pak Erick Thohir Sosoknya sangat kuat Di basket Karena dia pernah dulu Punya Philadelphia 76ers He understands basketball Itu banyak investment Di olahraga ya Untuk FIBA Dia juga adalah Anggota komisi Untuk FIBA Untuk Federasi Internasional Basket Dan tahun ini kan juga Pihawa Dunia Basket Jadi kayak Pak Iti pasti bakal Pak Iti Pak Iti Tapi memang Udah pasti banget Kayaknya Dovih udah pasti banget Ini nih Iti yang Ya so far Aku gak tau ya Dari netizen Ngomongnya Iti tapi kan Voting 87 lembaga Orang ini kan Kita gak tau kan Tapi yang jelas Pada saat mendaftar pun Erick Thohir tuh Didampingi 50 Pemegang suara 50 Oh Jadi Dan banyak yang memprediksi Analis yang memprediksi Sebetulnya ini udah di tangan gitu Erick Thohir Tapi you never know Karena Salah kontendernya Yang juga dianggap kuat Adalah Pelanya alamat taliti Ketua DPDRI Yang pernah menjabat Jadi ketua PSSI juga Walaupun selama setahun Dan pas Masa periodenya tuh Memang ada dualisme PSSI Terus kemudian Sampai FIFA Apa namanya Membekukan PSSI Sempet vakum Berapa lama Buruk banget tuh Itu tuh Aku inget Ya aku tuh Mata Najwa 12 tahun Dan kita selalu ngawal PSSI Jadi kayaknya aku udah wawancara Hampir semua ketua umum PSSI Dengan berbagai dramanya Aku inget pernah wawancara Pak Lanyala Waktu itu sama Pak Johar Arifin Ketua yang satu lagi Dan sempet agak Hot tuh Di behind the scene Mata Najwanya Ketika Pokoknya aduh udah panjang banget deh Aku kayak deja vu nih Berbagai PSSI drama ini Aku kayak deja vu Ulang-ulang Hal yang sama terus Mudah-mudahan ada perbaikan sih Amin Kalau Kak Johar lebih hot take lagi Kak Johar udah hot take lagi Hot take apa lagi Kak Johar lebih hot take lagi Aduh abadi hot take Kalau Erik Thohir berhasil Beresin Kan PSSI ini lagi banyak masalah ya Ya Kalau dia berhasil beresin Atau mengebrak sesuatu Dalam waktu cepat Tiket dia mau menjadi presiden Untuk Wapres bakal Hot take Hot take sekali Itu teh panas Ketau anda isinya air Itu hot take Panas Panas Salah satunya ya menurutku Karena Setelah berbagai drama Tragedi Kanjuruhan Yang sekarang lagi Sidang loh Masa sidang Kanjuruhan Yang kita juga akan terus kawal terus Harus ada Perubahan nih Di PSSI Kalau kematian 135 orang Gak bisa mengubah federasi Apalagi yang bisa mengubah Tragedi sebesar ini Ya kan Dan menurutku Salah satu cara Untuk nunjukin kebaruan Ya dengan Cara menjadi ketuanya Atau ekskonya Atau wakil ketua umumnya Juga harus Juga harus berbeda Minimal nih Minimal Ya terbuka gitu Dialog terbuka Kalau mau bahkan Dialognya satu sama lain Antar calon Bicara sama Pencinta sepak bola Apa yang mau dilakukan Janjinya apa Jadi Jadi gak lagi tertutup Gak hanya untuk 87-88 Floters gitu Ini tuh sekarang PSSI rencananya malah itu tertutup Gak akan ketemu satu sama lain Dan sebagainya Sementara kan Sekali lagi Ini sepak bola Orang-orang yang Dicintai begitu banyak orang Dan mari memulai PSSI baru Juga dengan cara-cara baru Dalam proses lu menjadi baru Menurutku Dialog terbuka Siapa yang ini Setuju Mari sama-sama Kita fasilitasi narasi Dialog terbuka Mundang yang mau jadi ketua Mundang yang mau jadi wakil ketua Mundang yang mau jadi eksko Kemana pun Kematan Najwa Kemusyawara Ke narasi Tapi mari Dengarkan sama-sama Supaya kita bisa catat sama-sama Iya kan Tuju? Boleh tuh Tujuan Tujuan Marenanya mau undang mereka dulu Aku mau undang Yang calon-calon ketum Yap Calon ketum Calon waketum Sebelum 16 Februari berarti harus kan Iya Harus sebelum pemilihan Supaya janjinya Bisa kita dengarkan Ide-nya apa Iya kan Dan supaya Supaya kita juga bisa Kalau Sejak awal Publik Dilibatkan Akan jauh Semakin Karena kan gak bisa Dibilang sendirian Iya Terutama di PSSI Cuma kan supporter tuh juga Berpengaruh sangat besar loh Terhadap sepak bola Jadi mari dilibatkan Jangan cuma pas di Ujung-ujungnya Disuruh teriak-teriak Suruh bikin koreografi Suruh nangis-nangis Gitu ya Tapi dari proses awal menjadi pun Mari libatkan kami Iya kan Dan tadi kita terlalu serius nih Oke Gak juga sih Kita bahas sesuatu yang lebih Ini yuk Lebih TikTok Oke Oke Lebih TikTok Itu sebut Tom ya Lebih TikTok Lebih TikTok PSSI kayaknya kurang TikTok Elah kan Oke Apaan itu PSSI juga TikTok kok Kan kalo pake main bola Tikitaka Gak masuk akal I've just said ngomong Tikitoko Tikitaka kan Barcelona Tikitaka Kalau TikTok Oke Terima kasih banget Jadi TikTok Fenomena yang paling lagi Yang Selalu ada fenomena di TikTok ya Fenomena apa Ngemis Atau tanda kutip Ngemis Dan meminta duit Dan meminta koin dari TikTok Orang tua yang mandi lumi Lumpur mandi apa Dan segala macem Dan ini tuh Sangat menyedihkan Dan udah diundang ke TV Mana-mana Jadi ada satu orang yang Orang tuanya kalo gak salah ya Ibunya Ini cuma satu atau banyak sih Sebenernya ada beberapa ya Tapi yang paling terkena Yang paling terkena si ini Si siapa namanya Gue lupa namanya lagi Si Si orang ini Dia Ibunya kalo gak salah Ini orang bener kan Timu Syawara Ibunya yang di Ngegis Atau neneknya Ngegis dengan mandi lumpur Yeah I just think it's so sad This is what content has become these days You know Yeah I don't know I just think it's very sad Istilahnya nge-miss online ya Nge-miss online Lewat Hadiah-hadiah Atau gift-gift yang ada di TikTok Kita kan dari dulu selalu Mendorong ya Untuk digitalisasi gitu Ya ini Kalau orangnya masih IT-nya belum nyampe Ya inilah yang orang kira Adalah digitalisasi Harus kita pahami Kayak ini emang kreatif Ini kalo Kalo kita bedah ya Ini adalah kreatif loh Mencari uang Dengan cara yang kreatif Iya Cuma Kalo dicampur moral sama akhlak Enggak Dan emang Pembangunan karakter SDM Indonesia ini Selalu masalah disitu gitu kan Kita mau maju cepat Tapi moral akhlak Ini selalu ketinggalan di belakang Atau gak yang penting-penting Itu selalu ketinggalan di belakang Selalu yang dimajuin itu Pokoknya yang penting kita Tumbuh Apa-apa-apa Tapi ada hal tuh yang Lebih fundamental sih Dan keliatan banget Disini tuh gak terjaga Hal-hal fundamental itu gitu Iya Untuk baik sama manusia lain Empati Itu gak ada semua disini gitu Ini kan orang tuanya sendiri kan Katanya Atau neneknya sendiri Pokoknya kerabat lah Kerabat Iya Dan katanya khusus yang Untuk kasus ini Jadi udah sempet Didatengin polisi Dan Disebutkan bahwa Itu dilakukan Bukan dengan paksaan Jadi gak bisa diapapain Willingly katanya Paksaan Gak ada paksaan Jadi And at the end of the day There's another debate Tapi Youtube juga Lu sama kan Kayak orang bikin video Paling ngaco juga Emang menurut Kak Ju Ini udah harus platform sih Karena manusia Kalau dibiarkan Lu bisa sekreatif apa Manusia kan teruji loh Gue bisa sekreatif ini loh Nah ini udah harus pemerintah Sama Platform Yang membuat peraturan gitu Manusia mah Bakal kreatif-kreatif aja kok gitu Iya dan salah satu perdebatannya juga kayak Gue kalau di sawah Atau dimana I only make this month of money Gue kalau di sawah sekarang 35 ribu Kalau gue live tiktok Gue bisa Sejuta Juta lima tiktok Whatever Masa kita mengambil rezeki orang gitu kan Tapi yang Anevi juga bingung ya Sebenarnya Kenapa Ada fenomena psikologis Kenapa Kamu memberi mereka koin Bukankah kita juga sebagai penonton Yang memberi koin-koin ini Itu juga salah Seharusnya iya Ini tidak akan terjadi Kalau kita Bayangin oke Ada orang live mandi lumpur Nobody gives them money Ini kayak kayak narkoba kan Yang jual Yang beli Itu semua kena kan Kalau ini ya Yang salah Yang dihujat Cuma yang itu Tapi mereka berlindung Di balik ini Katanya Live-nya gak bakal berhenti Kalau Belum mencapai Jumlah uang Jadi emang ini pinter Ini kreatif banget Oh lu mau dia berhenti mandi lumpur Kasih gue duit Kalau gak Gue bakal mandiin terus Itu jangan Iya jadi orangnya kayak Ya kan eksploitasi kan Eksploitasi banget Gila 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 Gatau sih Bodhisma udah turun tangan katanya Iya ya Katanya ini eksploitasi Gak boleh I mean I don't know what it's Banana Apa ya Kesel Ngelet gini kesel Tapi gak tau Gimana cara benerinnya Menurutku ya Memang itu tanggung jawab platform Dan yang aku baca TikTok juga udah Minta Agar pengguna Melaporkan Gitu ya Terus mengingatkan lagi Kan ada ketentuan tuh Ada kayak syarat Panduan bagi komunitas Di platform itu Untuk berperilaku Dan menurutku ini akan jadi perhatian Yang Yang memang harus dari platformnya Yang menghentikan Plus juga kita pengguna Yang gak usah ditonton Gak usah di Ini Biar Soalnya Seremnya kan Dan kalau memang itu Disamperin Memang dicek Bener itu Gak ada paksaan Jangan-jangan Sebetulnya Ya Ada Dan sebagainya Jadi So I think Memang ya Bagus lah Kalau kemudian sekarang Alarm kita nih Udah mulai sensitif Pada yang gini-gini Jadi gak dibiarkan terlalu lama Dan Berkelanjutan gitu aja Satu lagi penambahan terakhir Untuk di kasus ini Yang This guy I don't wanna give him his name Tapi this guy Kalau gak salah ditawarin Sama orang lain Influencer lain Untuk public figure lain Untuk Lu kerja aja sama perusahaan gue Again I don't know I don't know the names Musyarakat Tolong tulis aja di komen Ditawarin lu Kerja aja di perusahaan gue Terus orangnya bales Kayak Gue minta berapa 200 juta rupiah Gue gak mau kerja Lu kasih aja gue 200 juta rupiah Untuk mulai usaha Dan modal baru Dan iya 200 juta Untuk berhenti Berhenti Mandiin lumpur Nenek gue Iya kayak Ampun deh I mean Apa dia jadi negosiator aja ya Karena dia bargaining Dia I don't understand Kayak Yeah it's sad It's really really sad Aduh Ya setiap kali ngomongin Topik-topik ini di musyawarah Ya karena kan memang ada Ya karena memang manusia beda-beda ya Ada beragam Karakter Beragam personality Ada seperti ini Ada ribuan gambar orang kan Guys guys itu Mbak Nana Itu videonya bagus banget ya Iya kan Ini kan kalau gak salah Ini kumpulan dari 6 ribu Foto atau gambar nih Foto ya Foto atau gambar guys Lukisan 6 ribu foto Eric Thohir Digabung Bukan 6 ribu Lukisan Wajah Digabung Yadi satu Oh iya benar Dan membentuk gambar Lukisan Ini dua wajah ya Dua wajah Ini orang yang berbeda gak ya kira-kira Ini orang yang sama Orang yang sama cuma perspektifnya berbeda Jadi judulnya The Beauty of Relativity Yang bikin siapa ini? Oleh Galang Zulkifli Ah Kayak dari Galang Zulkifli The Beauty of Relativity Wow Dan ini Apa Yang disini Sosok yang disini adalah Apa Mata-mata perang dunia pertama Matahari Atau nama aslinya adalah Margaretha Gue gak tau saya baca lagi Margaretha Get through the zeal Zeal Get through the zeal Oke Dia dulu adalah mata-mata Di perang dunia pertama Ini orang Belanda jadi Ini foto orang Belanda Dan namanya Matahari Tapi kenapa namanya Matahari Karena dia begitu terpesona Dengan kebudayaan Jawa Sehingga dia bergabung Dengan penari lokal Dia dikasih nama panggung Matahari Jadi dia juga penari Iya Wanita Belanda Yang jadi mata-mata Kemudian main Apa Menari juga Iya Ini potret Apa namanya Lukisan wajahnya Iya Dan kenapa ada dua Karena dulu dia mata-mata kan Jadi kadang-kadang kita gak tau dia yang mana nih Gak di sisi mana gitu Gitu Kayaknya harus dibikin satu Mata Najwa Mana-mana dua Abis Kanan-kiri Kanan-kiri Banyak matahari loh Mata-mata Mata Najwa Matahari Mataliti Banyak Banyak sekali Banyak sekali mata-mata Boleh-boleh Boleh-boleh Keren-keren Ini lagi dipamerin di Di mana sih Yang Sarina yang di atas Apa Art Oh Artina Sarina ya Masih ya Di lantai enam itu ya Artina kan Iya Jadi kalau kita mau Lihat beragam Lukisan yang lain Mampir ke Sarina Di lantai enamnya Itu ada satu ekshibisi Yang setiap tiga bulan Kalau gak salah Berganti-ganti temanya Dan yang Bulan ini Salah satu yang dipamerkan Adalah lukisan ini Ditunggu lukisan Mata Najwanya Yeay Aduh Mbak Kalau Mbak Nana yang kesini Mata Najwa Yang kesana apa Berarti Mbak Nana Kalau mirip-mirip gini Saya akan tanya orangnya saja Atau mungkin yang ini Ular api Gambar apinya gitu Tapi keren ini Aku tuh selalu kagum Loh sama orang yang bisa Menuangkan Kreativitasnya Dalam bentuk seni Karena aku tuh gak bisa Lukisan Apalagi lukisan ya Kamu bisa gambar ya Sama sekali gak bisa Maksudnya seni Mbak Nana Merangkai kata-kata Itu seni Mbak Nana Gitu kan Gitu ya Seni aku I can't draw Mbak Nana kurang visual Aku tuh gak bisa banget gambar Kamu bisa ya Kak Jo? Gak bisa Gak bisa Gak bisa ya Aku selalu iri deh Mereka orang yang bisa gambar Tapi tau gak aku gak iri Sama siapa? Siapa? Orang yang main lato-lato Masuk gak? Masuk gak? Kamu gak iri atau iri? Gak iri Kenapa? Karena gak bisa Kalian coba anu itu Karena aku gak bisa Karena kamu gak mau dirazia ya? Iya Tolong 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 jelasin Karena aku juga baru tau ini Tadi sebelum syuting Tolong jelasin Soal razia lato-lato Yang terjadi Di mana-mana Di mana-mana Tapi yang salah satu Yang menurutku paling aneh Adalah terjadi di Majalengka Razia lato-lato Di sekolah dasar Dilakukan oleh Aparat gabungan TNI Pori Dan Satpol PP Kebayang gak sih? Segitunya Aparat Berseragam TNI Satpol PP Masuk ke sekolah-sekolah Untuk Razia Dan tau gak apa? Gak dapet satu pora Gak ada Gak ada lato-lato Kelas-kelas satu Kelas satu Kelas satu Kelas enam Sd Bukain tas Bocil-bocil itu Gak demutul Lato-latonya Berarti boci-boci tuh Ada informan Di gabungan TNI Ada informan Ada boci Ada boci Ada boci yang Ada mata-mata Ada mata-mata Mata bocil Berlebihan banget gak sih? Berlebihan banget sih Ampe Razia Di sekolah-sekolah Gila Berlebihan Itu sangat berlebihan Iya Untuk game Yang Justru Banyak orang Berargumen Ini membawa Anak-anak Keluar dari dunia online Iya Kan anak-anak selalu Di dunia online kan? Digital Sekarang mereka dengan Game yang fisik gitu Iya Kan dulu Kalau zaman kita banyak ya Ada yoyo Klereng Ada Beyblade Ada Beyblade tuh Gansing Bukan apa sih? Gansing Ada Apa lagi ya? Aku main karet Karet, Tamiya Karet Masih main gak sih Rana sekarang? Jump rope gitu Sama yang gitu ya Dulu yang Lu makan di Gue lupa apa Terus lu Nutos Terus jatuh Terus siapa yang menang? Kajus Kajus Yang Gambar Oh gak tau Oh mananya gak tau Yang kita kayak Oke kita makan dari paket makanan Dari Ciki atau apa Ini mah pemakan iklan TV Ini mah Bukan Emang ini sering kan? Aku tau Aku tau Domi kado Domi kado Domi kado SK 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 Ding 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 Aku taunya itu Tapi In one way I'm glad that Lato Lato Is taking us Anak-anak muda Outside of dunia digital Tapi in one way Kuping gue gak senang Jujur iya Polusi suara banget sih Waktu itu ke bandara Soekarno-Hatta Kajus nge-tweet Kajus nge-tweet di twitter-kajus nih Tapi twitter-kajusnya lucu banget Ada tempat khusus di akhirat Untuk orang yang main Lato Lato pagi-pagi di bandara Kajus nge-tweet itu Kajus nge-tweet itu Kajus nge-tweet itu Kajus nge-tweet Kajus nge-tweet Emang bunyinya ganggu banget ya Gak ada gantung Iya Kalo 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 Itu kalo Banyakan Atau satu Lato Lato pun berisik Satu aja lumayan sih Coba 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 Gak ada yang jago Gak ada yang jago Gak ada yang jago Gak ada yang jago Gue gak bisa Gak ada yang bisa Coba Coba Lato yang mana Ini nih Sekarang masuk serban Musyawara Lato Lato Yeay Lato Lato Tata 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 Banyakan pernah nyoba Lato Lato Enggak Aku cuma Aku tuh cuma lagi kesian gitu Sama anak-anak yang lagi terus Terus nyari Terus nyari Tuh apa sih Tujuan ngelarangnya tuh Kira-kira apa tujuannya Buat ngelarang Lato Lato Maksudnya kalo tujuan ngelarangnya Karena misalnya Takut cedera Ya anaknya diajarin Gimana cara main yang bener Kalo karena berisik tadi Gimana-mana Ya diajarin Kepedulian Diajarin Kalo untuk itu ya Ketertiban umum Jadi tercederai nih Ya lu gak akan bisa Membuat itu berhenti Dengan menambah larangan Orang kita tuh Paling gampang tuh Cara instan adalah Kalo Ngelarang Ngelarang Padahal itu dampaknya Juga instan Cara instan Dampaknya instan Kalo kita mau jangka panjang Ya harus lebih dipikirkan Gitu Apa Ngelarang karena Jadinya terlalu seneng main Gak bisa belajar Ya mari manfaatkan Lato Lato Untuk kepentingan pembelajaran Dan ada banyak banget kok Guru-guru kreatif gitu ya Nanti kita mau tunjukin beberapa Yang menggunakan Lato Lato Untuk mengajarkan Subjek-subjek Yang tadinya serem gitu Kayak Fisika Fisika Mereka ngajarin apa Ada guru ngajarin soal Momentum Anggula momentum Terus yang kalo Guru matematika Ngajarin peluang Guru bahasa Indonesia Ngajarin gimana caranya Bikin paragraf eksposisi Terhadap gimana Cara bermain dengan aman Ada yang pake kurikulum Merdeka tuh untuk bikin proyek Jadi menginvestigasi Soal bagaimana Ini bisa dimanfaatkan Apa Kendalanya Apa dan sebagainya gitu Guru olahraga Ngajarin motorik Guru komputer Ngajarin gimana Assessment awal Jadi guru yang kreatif Justru akan memanfaatkan Lato Lato Untuk membuat pengajarannya Juga jadi lebih seru Bukannya terus dilarang Anak-anak kalo dilarang tuh Malah temen gebu-gebu gitu loh Iya kan Dan kesian amat sih Bocil-bocil Baru seneng Lato Lato Dikit aja langsung Diambil gitu Kesenangannya Kita orang dewasa tuh Paling seneng deh Kayak ngerecokin Bocil-bocil Kasian Menurutku Tinggal gimana caranya Dikelola Dan dibuat Supaya mereka lebih paham Memang lebih usaha Kalo ngelarangnya cepet tuh Gak boleh Gue ambil gitu Itu lebih cepet Cuma terus Ya gak akan long lasting kan Gak akan long lasting Dan inilah saatnya Setelah Mbak Nana ngomongi itu Mbak Nana harus coba Iya Mbak Nana harus coba Mbak Nana Ada cara megangnya juga Ada cara megangnya Boleh ada yang ajarin Master Lato Lato Kita coba dulu dong Biar Biar Gimana Nah nih Ada caranya Hidup para Lato Lato Apa yang namanya Pemainan Lato Oh 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 Gimana Hah Nah harus ngeliat Dia satu tangan Dia sambil gak perlu ngeliat loh Oh 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 Master Andovi Lato Lato Master Guys Jujur ya Para mus-mus Misalkan penonton di rumah Gue jujur iri Karena gue gak sama Lato Lato Jujur Karena kekurangan gue Gue lash out ke kalian Jadi tolong ajarin gue guys Gimana Mbak Nana Aku gak tau Aku paling gak Arong aku Senam kesegaran Just money aja Lash Senam just money Gimana Mbak Nana Dan aku mau ngasih Maksudnya Mau ngasih Tips Sama ide Buat para guru Yang berusaha Untuk Nyari ide Gimana cara Memanfaatkan Kegandrungan Murid terhadap Lato Lato Gabung deh Ke komunitas guru belajar Ini aku juga dapet Infonya nih Dari kakakku Yang juga seorang pendidik Jadi ada komunitas guru belajar Yang disitu mereka Berbagi cerita Dan praktek baik Gimana caranya Memanfaatkan Alat Lato Lato Untuk Pembelajaran Supaya murid-murid Jauh lebih tertarik Banyak juga Cerita-cerita di instagram Nanti dimasukin ya Cerita-cerita di instagram Jadi Apa komunitas Ruang guru belajar Komunitas guru belajar Jadi ini komunitas guru Yang Saling berbagi Praktek baik Cara mengajarnya Gimana caranya Bikin Pembelajaran Yang jauh lebih menyenangkan Gimana caranya Merdeka Dalam belajar Nah ini nih Ada komunitasnya tuh Jadi buat Daripada lu manggil polisi Sampai tentara Atau Satpol PP Untuk ngerazi ya Mendingnya Dipake energinya Untuk Memanfaatkan ini Untuk belajar At the end of the day I'm happy I'm happy karena Akhirnya anak-anak muda Sekarang keluar dari digital Sedikit lah You know Jujur orang ini Agak pamer dikit sih Dia Gue paham lu jago Ya kan konsep fisika Oh siap Siap Gaya sentripetal Lima Kekekalan energi Wow Gaya Gaya Ya kan merekam Mau tips dan trik main Lato-lato Menurut guru fisika Ketik Gaskun Keren pak guru Pak guru keren Yang namanya Kang guru IPS Nah Kang guru Fisika Dan ada yang lain juga kan Kang guru IPA Iya Terima kasih kang guru IPA Saya udah jago I am the Lato-lato master Semoga banyak Ini Lato-lato ini awal ya Semoga banyak game yang In real life Lainnya gitu Apa menurut Menurut Kak Jo yang harus Diperkenalkan lagi game apa Benteng Benteng harus kembali Game benteng Benteng tuh yang Apa sih Galasin ya Beda Jadi Menurut aku Tidak punya benteng Dulu pas aku SD itu Game permainan yang paling aku inget Kita main benteng Jadi Kalau di luar negeri Capture their flag Kalau di luar negeri Tapi kalau di Indonesia kan Jadi kan Ini benteng lu Lu harus defense orang-orang Di benteng lu Nah menurut gue Itu game yang udah ilang Di zaman digital Ini to come back Benteng needs to come back Kajo apa Benteng tuh game bagus sih Itu benteng game bagus banget Benteng game bagus banget Tapi klereng tuh juga skill Wuuuh Klereng Dan mungkin polisi suaranya Gak terlalu ya Gak separah ini sih Ya dan ngumpulin klerengnya Lucu-lucu Aku dulu gak bisa main klereng Tapi aku seneng ngumpulin klereng Iya Kalau menurut Apa game yang harus balik Anak-anak zaman sekarang Aku menurut gue Permainan itu loh Karet tuh Menarik loh Maksudnya untuk motorik Untuk olahraga Dan kan maksudnya Oh jabrok Dan itu dimaininnya tuh Bersama-sama Jadi kayak grup kelompok gitu loh Jadi bisa sendiri Bisa berdua Bisa pake ini Kayak loncat Loncat Iya gak loncat-loncat Tapi maksudnya bisa yang Iya sih Aku dulu lumayan jago Tau main klereng Dulu ya dulu Itu kardio dan Apa Kardion sangat baik Itu semua olahraga yang sangat baik Untuk Untuk tayo-tayo lompat-lompat Dan gak butuh Kalau benteng kan Lu butuh lapangan kan Sekarang kan realitanya Kan gak semua sekolah Punya fasilitas lapangan Kalau karet tuh Mungkin gak perlu gede-gede Segini Tapi Let's make karet comeback Let's make karet comeback Komentar What is the next Lato-lato Untuk anak zaman now Untuk generasi alfa Oh iya Untuk generasi alfa Ini tuh 2023 Generasi alfa tertua tuh Umurnya 13 Untuk gen alfa Apa sih Lato-lato Mereka the next Lato-lato Terima kasih banyak Mush-mush Musyarakat Sampai ketemu Di episode berikutnya Yeeey Gongsi 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 Angpaun alai Amat makan jeruk Eeeeh Bye 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 Terima kasih.